masih ada yang di kantor ada yang di kantor, ada yang di kampus Mbak Feby di mana? di kantor atau di kampus Mbak Feby? 15 orang 16 orang siap, bertambah terus ya terima kasih hari ini mata kuliah apa saja yang ditempuh selain metologi peletian sebelumnya kita ada sistem informasi manajemen Pak sistem informasi manajemen jam berapa? setengah tujuh sampai setengah dua ini Mas Aji kayaknya kenal ini iya Pak iya, masih betah Mas karena udah S2 Mas aduh niatnya S3 Pak ya Alhamdulillah jangan kalah sama Samsung Samsung udah S10 nggak saya ikutin Mbak Selfie duluan aja tinggal ikutin Mbak Selfie sama lama iya Pak iya Mbak Selfie maunya di S1 terus nggak naik-naik masih betah di Tanjung Barat masih betah di Tanjung Barat bener Pak Mas Aji di rumah apa di kampus ini? di rumah Pak di rumah? nggak kampus hari ini di rumah Pak lagi WFH Pak oh iya Pak Mbak Selfie juga di rumah ya sepertinya ya nggak kelihatan kampusnya biasanya kan ada kaca-kaca iya Pak di rumah udah balik Pak iya kalau nggak ada balik terangus masa kerja terus Pak? iya dong serkalnya liburan liburannya di kantor 21 orang siap nah ketua kelas sudah bergabung nih Pak Wahyu kalau kelasnya Pak Kusrin Pak Pak Kusrin ya kemana sudah ya sudah ada ser trijak apa ser trijak katanya dari publik sama pajak ya publik dan pajak selamat menikmati eh pajak 16 pajak 16 oh iya pajak 16 pabrik 12 ya 28 7 belum terpetakan ya yang baru bergabung ya yang baru bergabung ini sudah mencoba mengkelompokkan antar itu antar apa antar konsentrasi teman-teman ada yang mix Pak artinya sudah dipetakan ya ada berapa kompok jadinya Mbak 2 menit lagi kita mulai ya hari ini coba kita akan praktek bagaimana mencari artikel mencari artikel dalam untuk mendukung ataupun menyusun ini apa namanya judul atau tema penelitiannya akan kita teliti nanti ya nanti teman-teman melihat gambaran kira-kira judul apa sih yang bisa teman-teman teliti ke kelompok kemarin kan kelompoknya satu kelompok 4 orang kemarin ya oke berarti ada 9 kelompok ya 4 kali 4 ya 9 kelompok ya kita mulai ya dengan 10 45 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung ya dalam mata kuliah metologi penelitian pertemuan kedua ya yang hari ini kita akan membahas berkatan dengan latar belakang penelitian ya nah sebelum dimulai ya agar pertemuan kita malam hari ini berdiri ibadah kita awali dengan basmalah dan berdoa menurut kegiatan masing-masing berdoa dimulai oke berdoa selesai oke jadi pertemuan kita malam hari ini pertemuan kedua berkaitan dengan latar belakang penelitian sesuai dengan topik yang saya share di SSO namun dalam menentukan topik penelitian tersebut eh topik latar belakang ya latar belakang penelitian namun sebelum kita membahas tentang latar belakang penelitian ada baiknya kita menentukan terlebih dahulu kira-kira judul atau topik apa yang bisa kita yang kita teman apa yang kita teliti atau yang nanti teman-teman teliti berkelompok berkaitan dengan administrasi pabrik maupun administrasi pajak sehingga dengan penentuan topik tersebut nah teman-teman bisa mulai melangkah menyusun latar belakang penelitian menyusun kajian teoritis menyusun metodologi penelitian sampai dengan nanti pembahasan serta kesimpulan dasaran ya nah dalam menentukan untuk menentukan judul penelitian ataupun penentuan judul penelitian ada baiknya kita mengkaji terlebih dahulu ya artikel-artikel ataupun jurnal-jurnal hasil penelitian terdahulu ya untuk kita jadikan referensi atau kita jadikan sumber bacaan dalam penentuan judul bagi teman-teman yang masih galau kira-kira judulnya apa nanti akan disedi ataupun teman-teman yang sudah punya judul bagi yang pula punya judul dengan mencari artikel yang terkait dengan persentrasi kita hal itu akan memiliki apa akan mendapatkan gambaran bagi teman-teman bagaimana merancang sebuah judul nah bagi yang sudah punya judul pun juga dengan mencari artikel ini kita bisa memetakan apakah judul yang kita teliti memiliki kebaruan atau memiliki suatu novelti jangan sampai judul yang kita teliti ternyata sudah diteliti oleh orang lain atau sudah diteliti oleh peneliti lain sehingga nanti apa yang kita kerjakan akan sia-sia karena sudah pernah diteliti oleh orang lain walaupun mungkin judulnya sama tetapi pada objek yang berbeda ada baiknya sebelum kita apa namanya membuat latar belakang kita terlebih dahulu memetakan kira-kira judul apa atau topik apa yang bisa kita teliti sesuai dengan konsentrasi yang kita tempuh sesuai dengan konsentrasi yang kita pelajari sesuai dengan pesen teman-teman dalam menentukan atau mengumpulkan ataupun mencari literatur-literatur yang berkaitan dengan topik penelitian berapa banyak sih artikel yang bisa kita kumpulkan artikel yang akan kita kumpulkan dalam menentukan sebuah topik penelitian ada baiknya dalam penentuan topik penelitian ini teman-teman mencari terlebih dahulu minimal lima judul atau lima artikel yang berkaitan dengan konsentrasi masing-masing nah lima judul tersebut juga harus penelitian yang terbaru artinya penelitian yang lima tahun terakhir lima tahun terakhir agar kenapa agar kita memiliki situasi dan masalah yang terbaru karena itu yang terupdate kalau penelitian yang sudah lakukan 10 tahun terakhir itu biasanya sudah ya informasinya sudah ketinggalan ini ya ketinggalan zaman karena baiknya kita mencari literatur sebanyak lima artikel dalam lima tahun terakhir minimal lima tahun terakhir minimal lima artikel dalam lima tahun terakhir sesuai dengan konsentrasi apa itu public ataukah pajak ini suara saya jelas ya disana ya jelas banget Alhamdulillah karena beberapa hari kemarin kan Indio Home memang ada gangguan ya ada gangguan di beberapa daerah kadang sinyalnya ini nggak stabil loncat-loncat kadang keluar nah bagaimana cara kita mencari artikel saya praktek nih langsung praktek bagaimana mencari artikel nah bagi teman-teman yang sudah ada apa sudah tersedia laptop atau bawa laptop silahkan kita praktek bersama bagi teman-teman yang belum siap laptop silahkan disimak terlebih dahulu nanti videonya akan saya share di grup untuk teman-teman mempelajari bagaimana step-step dalam pencarian suatu artikel dalam mendukung penelitian kita ya ini saya share teman-teman ya oke pertama kita browsing artikel-artikel yang sekiannya terkait dengan penelitian kita untuk browsingnya kita gunakan aplikasi Google Scholar atau Google Jendekia ya misalkan saya ingin mencari artikel di public jurnal administrasi public administrasi public nah ini dia kira-kira apa nih artikel-artikel yang bisa kita teliti yang pelitiannya 5 tahun terakhir ini bagus ya pengaruh kualitas pelayanan publik terhadap kekuasaan masyarakat tapi tahunnya tahun 2013 kita kari dulu yang tahun yang 2016 16 katas ya syukur-syukur kita dapat yang tahun 2021 yang terbaru jurnal administrasi public nah coba kita browsing ini kita ambil judulnya saja untuk kita jadikan pengaruh kota pelayanan publik nah ini ada yang terbaru nih 2018 pengaruh kota pelayanan atau kota pelayanan lebih kepada pelayanan ini ya pelayanan transaksi transaksi artinya dalam ini ya tapi pasti pasti pabrik bisa masuk ya pabrik bisa masuk nih pasien rumah sakit coba yang ini ya coba yang bawah nih 2020 tuh masih baru ya terlihat ya apa yang saya tampilkan ya teman-teman ya terlihat Pak lihat ya Alhamdulillah bisa terbaca ya dengan jelas ya oke ini adalah jurnalnya ini jurnalnya berkaitan dengan pengaruh kota pelayanan dalam menciptakan kepuasan publik di kantor pelayanan publik oke ini apa ini oke coba kita lihat full artikelnya ya klik pdf download oke oke Eh, kok tidak didukung? Oh, tidak didukung ya? Sebagai cara yang lain ya. Sebagai cara yang lain yang mendukung. Ini, kita lihat yang, ini coba ya, konsen pasien rumah sakit, coba lihat. Ini, kita lihat PDF-nya. Ini, ini artikel text-nya. Nah, sekarang tahap pertama adalah kita memblok, kita blok abstrak ini. Kita blok, lalu kita copy. Kita copy, kita buka Microsoft Word-nya. Kita tunggu sebentar. Ini, ini sedang memproses memunculkan Microsoft Word. Oke. Kita paste di sini. Kita rapikan terlebih dahulu. Terbaca, teman-teman. Yang saya buka di sini, Microsoft Word-nya. Terbaca, Pak. Terbaca, Pak. Terbaca, ya. Ika tidak terbaca, atau Pak, tidak terbaca. Atau Pak, kabur tulisannya. Ini, teman-teman, sudah pada mandi belum? Belum, Pak. Sama dengan saya. Kita juga belum sedang mandi tadi. Sudah ya, ada yang sudah, ada yang belum. Sudah kelihatan segar. Kalau yang belum, kelihatan segar juga. Tapi tadi pagi segarnya. Sekarang sudah tidak segar lagi. Ini, kita sudah punya satu artikel. Nah, setelah itu, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah membuat ringkasan berdasarkan abstrak ini. Kita buat ringkasan dalam bentuk tabel. Jadi, kita buat ringkasan pelitian terdahulu. Bagi teman-teman yang pernah ambil S3, matapul S3, eh, S3, lagi D3 maksudnya. D3. Dan pernah mengikuti teknik penulisan tugas akhir. Akan ketemu lagi dengan metode seperti ini. Akan sudah tidak kaget. Biasanya menggunakan main delay. Cuma main delay saat ini sedang ada. Sedang banyak, apa namanya, tidak semua, belum support. Sudah semua support dengan beberapa komputer atau PC. Karena pernah diensal beberapa kali mengalami kegagalan dalam proses instalasinya. Karena ada beberapa Windows. Ya, beberapa Windows yang belum support. Kita menggunakan ini, Microsoft Word. Dan bantuan untuk pengelolaan referensi menggunakan Microsoft Word. Ya, kita rapikan dulu biar lebih enak bacanya. Ya. Oke, dari atrak ini, dia sharing dengan semakin meningkatnya kesadaran bahkan pentingnya kesehatan. Nah, bagus nih. Ya, saya tak pesan perhormat teknologi kesehatan. Ini dia menceritakan alasan dia meneliti judul. Saya meneliti judul ini. Dan juga ini bisa di atrak belakang. Atrak belakangnya apa dalam pelitian si politik ini? Di atrak belakangnya adalah ini dia. Siring dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan bagi masyarakat. Nah, ini atrak belakang ini. Serta pesatnya perkembangan. Ya, perkembangan. Artinya, Pak, ada masalah, ada fenomena berkaitan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat. Oke, dari sini kita Kita ringkas. Kita ringkas. Nah, ringkasannya kita buat tabel. Tabel ini sebanyak lima kolom. Yang pertama adalah nomor, lalu judul, dan nama peneliti. Lalu tujuan penelitian. Tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya apa? Teknik, teknik atau metode, eh sorry, variable dulu ya. Variable yang diteliti, variable yang diteliti, lalu ada teknik atau metode yang digunakan, metode analisis data. Metode analisis data, kolom terakhir adalah hasil penelitian. Nomor satu, apa judulnya? Judulnya kita kembali ke laptop di sini. Judulnya adalah pengaruh kualitas layanan, kualitas layanan, fasilitas, harga, dan citra institusi terhadap kepuasan pasien. Artinya kita meliti rumah sakit, perkembangan dengan kesehatan. Ini, ya. Ini. Kita masukkan ke sini, kolom. Judulnya adalah pengaruh kualitas layanan. Nah, nama penelitiannya siapa? Nama penelitiannya kita kembali lagi ke sini. Nama penelitiannya adalah Widya Agustin Sityawati, Muhammad Rifai, dan Cahya Sasmito. Ada dua cara dalam membuat ini, apa namanya, meng-input artikel ini. Ada yang langsung, yang langsung kita, ini kita kutip. Dengan klik ini kita, eh, kan tadi? Bukan. Nah, ini ya, langsung kita kutip ini. Setiawati. Nah, ini. Ini boleh, kita copy. Kita copy. Lalu kita kembali ke word-nya. Nah, di dalam sini, kita masuk ke referensi. 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 Artinya, selain kita membuat ringkasan penelitian terdahulu, kita juga membuat bank database, eh, bank datar pustaka. Database, datar pustaka. Nah, di sini, kelola sumber. Kalau di Inggrisnya mungkin manage source. Manage source. Saya kelola sumber. Ini karena dalam bahasa Indonesia tampilannya. Lalu pilih ini, klik baru. Baru. Di sini ada tipe sumber atau type source. Di sana. Karena ini berupa jurnal, maka pilihannya adalah jurnal. Jurnal. Lalu kita paste di sini. Paste di sini. Paste. Paste. Halamannya adalah halaman 50 sampai dengan 63. Nama jurnalnya ini, yang lain kita hapus. Kita ambil nama jurnalnya saja, yaitu Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan. Tahunnya 2018. Nah, judulnya apa? Judulnya juga kita hapus. Yang lain. Kita ambil bagian judulnya saja. Nama penulis kita hapus. Judulnya adalah pengaruh. Lalu, kita home di sini. Ambil nama peneliti. Nah, nama peneliti karena ada tiga nama peneliti, kita harus memisahkan. Memisahkan biar tidak berantem. Misahkannya bagaimana? Nah, caranya dengan tanda titik koma. Titik koma di sini. Titik koma. Kita pisahkan. Jadi, ada tiga nama. Yaitu Sityawati Widya Agustin. Atau Widya Agustin Sityawati. Kenapa ini bisa pindah ke belakang? Karena nama belakang itu, eh, pindah ke depan. Karena nama belakangnya itu, kalau format luar negeri atau format Inggrisnya, nama belakang itu menjadi nama depan. Jadi, last name sebagai first name. Sorry, last name posisinya ada di depan. Last name jadi first name. Last name posisinya di depan. Jadi, Sityawati Widya Agustin. Atau juga, Sityawati ini sebagai nama keluarga atau nama marga. Sehingga posisinya di depan. Karena nama sebenarnya kan Widya Agustin Sityawati. Coba kita cek lagi. Tegu ini salah juga ya. Sityawati Widya Agustin. Kita cek aslinya. Apakah benar namanya Sityawati Widya Agustin? Widya Agustin Sityawati. Bidya Agustin Sityawati benar. Jadi, Sityawati pindah ke depan. Lalu, apa lagi yang kita perlukan di sini? Yang kita perlukan adalah, ini sudah lalu tampilkan semua. Yang tanda bintang-bintang ini kita isi. Kita isi. Nomor standar, lalu komentar. Nomor standar itu adalah nomor artikelnya. Ini ya, volume 10, nomor 2. Volume 10, nomor 2. Berarti di sini, nomor atau volume 10. Komentar atau isu di sana, kalau di bahasa Inggrisnya ya. Lalu, URL atau DOI. DOI ya, dengan teman-teman pilih. Manakala ada DOI atau DOI-nya, yang input adalah DOI atau DOI. Manakala tidak ada, makanya di input adalah URL. Artinya apa? Kita memastikan bahwa sumber artikel yang kita dapatkan berasal dari URL atau link yang dapat diakses dan dapat dibuktikan kewenarannya. Jadi, kita mengambil artikel yang valid, tidak ngarang. Karena di sini sudah ada DOI, maka DOI kita gunakan sebagai sumber link-nya, atau sumber artikel-nya. Ini kita copy. Jika tidak ada DOI, maka URL yang kita copy-kan. Ini kita DOI, kita copy di sini. Nah, di sini katanya untuk DOI itu contohnya seperti ini. Langsung nomor saja. Berarti yang lain kita hapus, yang http.doi.org kita hapus. Sehingga yang muncul adalah langsung nomor DOI-nya saja. Lalu, oke. Kita tutup. Nah, pastikan di sini format C adalah format EPA. Gayanya itu. Di sini ada banyak macam gaya. Ada Chicago, ada Harvard. Yang kita gunakan adalah EPA. Kita pastikan lagi. Ini adalah gaya. Karena bahasa Indonesia agak bingung juga ini. Apa cara memaknainya. Ini tadi ya. 53 volume. Tidak muncul ya volume-nya ini. Edit dan salah tempat ya. Salah tempat. Nomor, nomor. Iya ya, nomor 10. Padahal itu tidak muncul ya. Bahasa. Ini bahasa Inggris kita ubah ya. Biar lebih gampang memaknainya. Coba kita oke. Sudah berubah belum? Nah, bahasa Indonesia jadi bingung. Masih bahasa Inggris ya. Oh, ini ya. Sorry. Bukan nomor standar, tapi isi ya. Isi. Isi. Kan volume-nya ya. Volume-nya isi. Lalu isi atau terbitan nomor 2. Nah, baru muncul. Ini kita buat tabelnya. Judul tabelnya adalah lingkasan penelitian tertentu. Nah, tadi kan diminta judul dan nama peliti. Dari mana nama pelitinya? Tinggal kita input saja di sini. Referensi. Lalu sisipkan kutipan. Terpanggil namanya. Sudah muncul ya. Tanpa ada kesalahan dalam penelitian namanya. Oke. Lanjut apa lagi? Tujuan pelitian. Tujuan pelitian kita ambil kembali ke abstract. Tujuan-nya apa? Tujuannya di sini. Tujuannya adalah ini berlakuan pada penelitian oktober dengan menggunakan listrik yang berkana. Oh. Tidak ada tujuannya ya. Tidak ada tujuannya. Jika di sini tidak ada tujuannya, maka kita baca artikelnya. Seharusnya ada tujuannya itu. Tujuan pelitiannya apa? Kita baca artikelnya. Tujuannya apa sih? Kan tidak mungkin membangun pelitian tanpa tujuan ya. Kita saja yang ingin kemana-mana pasti ada tujuannya. Tidak luntang-lantung tanpa tujuan. Suara di sini. Kepuasaan pelanggan. Berasakan bahasaan di atas. Tujuan. Apa tujuannya? Tidak disebutkan ya. Tidak disebutkan. Oke. Jika tidak disebutkan, biasanya sih, biasanya itu, tujuan pelitiannya adalah berkaitan dengan judulnya. Itu tujuannya pasti untuk meliti pengaruh kualitas payanan. Tidaknya seperti itu. Singkron dengan judulnya. Ini kita kopi dulu ya. Kita kopi dulu. Jika ada tujuannya, kita tuliskan. Jika tidak ada, kita ambil dari judul untuk mengetahui pengaruh. Tujuan itu berarti. Nah, variablenya apa? N-t-t. Variable adalah sesuatu yang tidak dapat diukur secara langsung. Maka dalam menentukan, dalam mengukur satu variable, memerlukan suatu dimensi dan indikator. Nanti kita padahal dari konsepnya. Apa bagaimana, apa konsep dimensi, apa itu indikator, sehingga terbentuk suatu variable yang dapat kita teliti. Variable yang dapat kita ukur. Dalam hal ini, variable ada dua. Ada variable bebas dan variable terikat. Variable bebas adalah variable yang mempengaruhi atau predictor, sedangkan variable terikat adalah variable yang dipengaruhi. Untuk contoh kasus ini, berarti variable-nya itu penemuan variable selalu setelah kata pengaruh atau setelah kata analisis. Itu adalah variable-nya. Dari sini, variable-nya adalah ini. Kita copy saja dulu. Berarti variable-nya adalah pertama, kualitas payanan. ya, kualitas payanan. Berarti, politik ini ingin mengetahui atau mengukur bagaimana kualitas payanan di rumah sakit tersebut. Seperti apa sih kualitas payanannya. Lalu, ingin mengetahui juga atau mengukur bagaimana fasilitas yang ada di rumah sakit tersebut. Ingetahui bagaimana sih harga harga layanan di rumah sakit tersebut, serta ingin mengetahui bagaimana citra institusi di mata pasiennya. Terhadap apa? Terhadap kepuasan pasien. Artinya, kita ingin meliti berkata dengan kepuasan pasien. Apa saja sih masalah yang ada, yang timbul, yang menyebabkan kepuasan pasien itu meningkat ataupun menurun. Nah, dalam penelitian ini, yang menyebabkan peningkatan atau penurunan kepuasan pasien adalah yang pertama kuartas pelayanannya. Jika kuartas pelayanan baik, maka pasien akan puas. Lalu yang kedua adalah fasilitas. Jika fasilitas lengkap, maka pasien juga akan puas. Lalu yang ketiga adalah harga. Jika harganya terjangkau, bukan murah, terjangkau. Kalau murah kan relatif. Kalau murah kan jelas, kalau terjangkau kan relatif. terjangkau oleh semua kalangan. Tergantung proses masing-masing, apakah dia harganya itu mahal, tapi tetap terjangkau. Atau murah juga tetap terjangkau. Jadi harganya terjangkau yang menyebabkan pasien menjadi puas. Lalu yang keempat adalah citra institusi. Artinya rumah sakit itu, rumah sakit yang terkenal, yang bonafit, atau seperti apa. sehingga karena institusinya itu adalah institusi yang bonafit, otomatis harganya juga, harganya tidak murah juga ya, harganya pasti mahal. Tetapi, fasilitas lengkap. Juga, pelayanannya juga pasti baik. Karena, berkaitan dengan fasilitas, berkaitan dengan harga, ada harga, pasti ada barang. Ada harga, ada jasa. Anda ingin mendapatkan pelayanan yang baik, maka efek dominonya atau ketentuannya adalah harganya pasti mahal. Tapi, tidak selamanya, pelayanan yang baik itu identik dengan harga yang mahal. Atau harga yang mahal itu identik dengan pelayanan yang baik. Ada kalanya, kita juga dapat jumpai, pelayanan yang baik, kadangkala, harga juga tidak terlalu mahal. Maka di sini, harga terjangkau, terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, baik masyarakat menengah ke bawah ataupun menengah ke atas. Sehingga menyebabkan pasien di sana itu puas terhadap kualitas pelayanan, terhadap fasilitas, terhadap harga, terhadap citra institusi. Maka tujuannya itu, untuk mengatasi pengaruh kualitas pelayanan, fasilitas harga, dan citra terhadap kepuasan pasien. Apa metode yang digunakan? Di sini, metode yang digunakan adalah teknik yang digunakan atau metode yang digunakan adalah analisis regresi linia berganda. Pelayanan ini dilakukan pada bulan Oktober dengan menggunakan analisis regresi teknik berganda. Ini kata copy. Kita masukkan ke sini. Bagaimana hasilnya? Hasil pelayanan pada kualitas pelayanan harga kualitas pelayanan secara simultan terhadap dan dari kemudian tersebut sampai ke dominan adalah ini hasilnya. Kita buat pointer biar lebih jelas. Bagaimana yang pertama adalah kualitas pelayanan fasilitas harga dan citra institusi berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan pasien. Titik itu kan ya. Kita enter. Dari keempat variabel tersebut yang paling dominan adalah variabel citra institusi. Jadi yang mempengaruhi kualitas yang pengaruhi kepuasan pasien dari keempat variabel tersebut yaitu kualitas pelayanan fasilitas harga dan citra yang paling dominan atau yang paling berpengaruh adalah citra institusi. Maksudnya benar tadi ya yang kita bahas bahwa karena citra institusi atau institusi tersebut rumah sakit yang bonafit dan citra kenal pasti kualitas pelayanannya baik. Pasti fasilitasnya lengkap. Pasti harganya juga tidak murah-murah amat. Tapi tetap terjangkau. Ini hasil pelitian berkaitan dengan publik berkaitan dengan kualitas pelayanan. Tadi kan kita minta bahwa minimal ada lima pelitian terdahulu sebagai dasar kita menentukan atau memetakkan judul yang tepat sesuai dengan keilmuan teman-teman. Nah, di sini ini adalah kita sudah dapat artikel pertama berkaitan dengan pengaruh kualitas pelayanan fasilitas harga dan citra institusi terhadap kekuasaan pasien. Nah, bagaimana untuk empat artikel selanjutnya? Nah, ada baiknya yang ada korelasinya berkaitan dengan kualitas pelayanan berkaitan dengan fasilitas berkaitan dengan harga berkaitan dengan citra institusi dan berkaitan dengan kekuasaan pasien. Sehingga untuk memudahkan kita mencari keempat artikel lainnya kita ini copy saja kita copy seperti tadi kita copy kita lihat apakah sudah banyak yang meliti berkaitan dengan judul ini jika sudah banyak meliti kita apa yang harus kita lakukan agar penelitian kita ada novelty ada kebaruan penelitian sekali dulu lihat semua hasil yang berkaitan dengan itu ada penelitian berkaitan dengan ini analisis pengaruh kualitas pelayanan ini hampir sama dengan penelitian yang sudah kita recap sebelumnya tetapi tahunnya tahun 2014 kita ambilkan dulu ini sama ini ini juga ada samaan tahunnya tahun 2015 oke kita ambil ini kita ambil eh tetapi ini adalah skripsi ya bukan jurnal ya kita abaikan saja yang kita gunakan yang kita refer adalah jurnal 2019 coba kita buka nih apakah jurnal atau prosiding teman-teman jika ada ingin tanyakan langsung saja ya langsung bertanya ya tidak usah menunggu saya bertanya jika ingin ada yang tanyakan langsung tanya alah artikel apa website-nya mengaduk virus oke terima kasih megafi sudah mengingatkan dan mengamankan oke yang ini apakah aman ini aman ini adalah kita download dulu ya kita ambil pdf-nya nah ini kita unduh kita kumpulkan kita tunggu sebentar ini ya ini judulnya kita kembali ke website-nya kita copy ya kita copy disini sebagai artikel yang kedua yang akan kita gunakan sebagai referensi artikel kedua lalu kita copy abstract-nya kita copy abstract-nya ini kita copy abstract-nya cara yang sama ya kita copy ini kita block kita copy baris kedua jadi ya nomor dua ini judulnya nah sama seperti tadi kita harus membuat database dalam daftar citasi kita atau data pustaka kita ya sehingga kita memiliki bank data yang banyak berkatan dengan data pustaka yang sewaktu-waktu dapat kita panggil manakala kita meliti meliti yang ada kaitannya dengan apa pelayanan rumah sakit oke ini tadi ya kita kembali dulu jadi ini ya kita putih ini ada MLA ada APA kita menggunakannya APA tapi kalau di APA ini kan namanya langsung disingkat ya kita ambil yang MLA untuk copy agar namanya namanya nama lengkapnya jelas tidak disingkat seperti ini walaupun yang kita gunakan adalah stylenya APA kita masuk ke referensi pastikan ya sudah APA APA stylenya lalu keolah sumber lalu baru artikel jurnal kita pindahkan kita pastikan disini oh oh ya benar ya kita pastikan disini tahunnya 2018 nama jurnal adalah Yume Yume Jurnal Management tujuh juga ya nama jurnalnya Yume Yume atau Jurnal Management pengarangnya pengarangnya adalah tadi ya Resmiati Rasidin Abdullah dan Hasmin Tamsah jangan lupa kita pisahkan ya kita pisahkan menggunakan tanda titik koma untuk pemisah beberapa nama kalau kita hanya koma saja dibacanya satu kesatuan dari nama tersebut maka kita perpisahkan dengan tanda pemisah titik koma ini namanya judulnya adalah pengaruh tapi ini huruf besar semua ya ini kita kita hilangkan saja saya rasa kan huruf kecil kita oke dulu kita sim tutup kita ambil dari sini aja deh judulnya kita ambil dari sini kita copy lagi masuk ke referensi ini kan ya edit untuk mengedit kalau memang ada kesalahan atau ada perlu yang di update halaman berapa jadi halaman jadi pdfnya ini ya halaman tidak ada halamannya tidak muncul halamannya oke kalau tidak muncul berarti kita beri halaman satu sampai dua belas ya karena ada dua belas halaman kan kita asumsikan halaman adalah halaman satu sampai dua belas tadi ya isi atau volume ya volume yang berapa tadi volume satu nomor tiga volume satu nomor tiga jangan lupa url atau doi nya tiga pilih salah satu apakah ada doi nya atau yang ada hanya apa namanya link url nya ini asal ada doi nya kita copy karena ada doi maka yang gunakan adalah doi jangan lupa dihapus yang kita menunjukkan doi nya saja nomornya saja logi tutup kita ambil namanya sisipkan nama nah ini dia kenapa saya membuat tadi bangun database database untuk data pustaka kenapa repot-repot kalau tidak langsung copy paste dari yang tadi kita kutip tujuannya adalah menangkap teman-teman selesai nanti kan selesai diminta data pustaka teman-teman tinggal panggil saja tanpa perlu mengetik ulang atau mengetik ulang teman-teman tinggal panggil dengan cara kembali ke referensi lalu bibliografi ini kita klik otomatis nama tersebut sudah terbentuk sesuai dengan urutannya sesuai dengan judulnya sesuai dengan nama jurnal dan tahun terbit sampai dengan artikel tersebut didapat dari mana sumbernya jika ljl-nya apa jika doi nomornya berapa ini kita hapus otomatis terbentuk berapapun banyaknya artikel yang kita refer makanya kita perlu membuat tadi tuh membuat database untuk data pustaka yang sewa waktu waktu kita bisa panggil manakala meliti meliti berkaitan dengan kualitas vayanan kita lengkapi dulu yang ini tadi kan tujuan pelitian tujuan pelitiannya apa disini tujuan pelitiannya teknik analisis data yang digunakan lagi-lagi tidak ada menyatumkan tujuan pelitian kita masukkan dulu yang ada teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi yang berganda oke ini regresi yang berganda sama ya ini kita copy saja nah disini ya disini walaupun sama sama apa namanya tujuannya eh perjudannya tetapi ada perbedaan ya teman-teman perhatikan ya ada perbedaan ada perbedaan untuk mengetahui ya karena tadi tidak ada tujuan ya kalau ada langsung kita copy saja dari tujuan pelitian yang diajukan nah disini variabelnya ya ada beda nih teman-teman bedanya pertama dia mengikuti berkaitan dengan kualitas pelayanan sama ya dengan judul yang di atas dengan peliti sebelumnya lalu dengan fasilitas fasilitas sama juga ya peliti pertama juga meliti berkaitan dengan fasilitas lalu citra nah apa perbedaannya apa yang beda yang tidak diteliti oleh peliti kedua teman-teman ada apa yang tidak diteliti kepuasan 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 ada nih oh di bawahnya iya apa yang belum yang tidak diteliti oleh peliti kedua coba kualitas institusi kualitas pelayanan kualitas pelayanan harga bukan pak harga harga ya jadinya di harga kualitas pelayanan sama ada fasilitas sama citra walaupun disini tidak disebutkan citra apa pasti berkaitan dengan citra institusi yang dimaksudkan ya tidak mungkin citra itu kan citra lotion ya yang maksudnya ini adalah citra institusi nah lalu kepuasan juga ada berarti yang tidak diteliti oleh peliti kedua adalah harga nah ya berarti peliti kedua ini walaupun hampir sama dengan peliti pertama judulnya novelty ini dimana noveltynya jika peliti pertama noveltynya berkaitan dengan harga yang membedakan dengan peliti kedua nah untuk peliti kedua noveltynya dia tidak meliti harga nah untuk kita untuk kita kita jika ingin meliti berkaitan dengan ini maka tidak boleh sama dengan peliti pertama dan tidak boleh sama dengan peliti kedua lalu saya ada bedanya nah bagaimana bedanya bedanya teman-teman tinggal tambah variable atau mengurangi variable misalkan ya misalkan peliti pertama tadi ada lima variable ada satu, dua, tiga, empat, lima ada lima variable lalu peliti kedua ada empat variable nah kita ambil yang terbanyak tentunya kita ambil yang terbanyak karena hampir sama semua hampir sama hanya harga saja yang tidak terliti nah untuk membedakan dengan peliti pertama dan peliti kedua maka kita menambah variable lain selain variable kualitas selain fasilitas selain harga selain citra apa itu yang mempengaruhi kepuasan pasien misalkan 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 adalah variable apa ya harga citra fasilitas apa lagi ini kecepatan masuk dalam pelayanan kan kecepatan masuk dalam pelayanan lokasi lokasinya tidak jauh dekat dari rumah atau lokasinya mudah dijangkau parkirnya luas misalkan seperti itu atau juga teman-teman bisa menghilangkan atau mereduksi misalkan harga sudah di fasilitas saya buang ini pak saya buang harga dan citra misalkan ya saya buang ini saya tidak menggunakan ini jadi saya hanya kualitas payanan, fasilitas, dan kepuasan silahkan karena juga berbeda dengan politik pertama berbeda dengan politik kedua artinya apa? artinya apa? kalau tiga ini adalah variable minimal karena kita disetujui menganut minimal variable variable politik minimanya adalah tiga variable yang terdiri dari variable bebasnya dua dan variable terikatnya satu jadi minimal tiga variable yang teman-teman kritik atau perbedaannya disini citra sudah harga yang belum tadi ya belum kalau kita buang harga sama dengan ini citra digunakan kalau kita buang citra bisa juga kita buang citranya kita buang citra apa saya buang citranya boleh juga kita buang citra saja kita buang citra jadi kita titik kualitas, fasilitas, harga, dan institusi berbeda dengan politik pertama berbeda dengan politik kedua misalkan itu atau jika teman-teman tetap menggunakan variable yang ini yang diteliti artinya dari politik pertama ini kita ambil semuanya tanpa ada yang buang boleh tetapi kebaruannya dari mana kebaruannya jika variable ini kita titik semua kebaruannya adalah di metode yang digunakan jika di sini menggunakan analisis regresi yang berganda maka kita menggunakan metode atau teknik yang lain dalam menganalisis datanya misalkan kita menggunakan analisis jalur misalkan ya analisis jalur ini tidak kita gunakan misalkan itu kita tidak gunakan ini kita menggunakan analisis jalur maka perbedaannya di mana perbedaannya adalah dari sisi metode walaupun dari sisi tujuan judul dan variable yang juga sama tapi berbeda pada metode politikanya itu pun diperkenankan jadi masuk ke dalam novelty ada novelty ada kebaruan bahwa yang kita teliti kebaruannya adalah berkaitan dengan metode atau teknik kalau saya datang digunakan jadi teman-teman ya ada pertanyaan atau sudah jelas apa yang saya sampaikan teman-teman Bapak mau izin bertanya yang masalah menambah sama kurangin variable-nya itu tidak apa-apa kalau misalkan variable-nya itu tidak ada di penelitian yang itu tadi bebas saja gitu nambahin atau kuranginnya bebas tetapi masih ada kaitannya berkaitan dengan kekuasaan layanan oke oke maaf sih Pak ya nah ini kan tadi baru dua nih baru dua variable tadi kan yang diminta adalah minima lima lima variable nah sisanya teman-teman cari nanti ya teman-teman cari yang sejenis dengan ini namun jika teman-teman ingin melihat yang lain ya melihat berkata misalkan Pak saya gak mau melihat berkaitan dengan kotak pelayanan saya ingin melihat berkaitan dengan pelayanan juga tapi bukan pelayanan rumah sakit saya ingin melihat pelayanan kesempatan misalkan silahkan tidak apa-apa yang penting jika itu yang teman-teman teliti misalkan ini kualitas pelayanan publik pelayanan apa namanya itu kalau di grup kalau di itu KP apa namanya pelayanan terpadu ya pelayanan terpadu PT SP PT SP misalkan ini ya nah misalkan ini teman-teman ingin melihat pengaruh kotak pelayanan perigianan terpadu dalam peningkatan investasi dalam pertumbuhan BPM misalkan ini ya nah jika teman-teman ini yang teman-teman pilih maka variable artikel selanjutnya keempat artikel lainnya berkaitan dengan hal yang sama berkaitan dengan pelayanan KTSP jadi sama semua nah jika teman-teman melihat itu berkaitan dengan yang lain misalkan pelayanan pelayanan kalau pajak sekarang pajak ya dengan pajak jurnal administrasi pajak jadi kan ada perpajakan kan ya jurnal administrasi pajak misalkan ini untuk perpajakan tahun 2015 nah ini 2016 deh ya masih baru kan ya 5 tahun terakhir Pak saya ingin melihat berkaitan dengan ini pengaruh pemanfaatan teknologi dan modernisasi sistem analisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi misalkan ini kita ambil untuk perpajakan contoh ya kita ambil di sini nah maka keempat artikel lainnya berkaitan dengan ini berkaitan dengan pengaruh teknologi modernisasi dan kepatuhan wajib pajak gitu jadi walaupun judulnya misalkan tidak sama persis tapi ada kaitannya dengan pengaruh teknologi berkaitan dengan modernisasi berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak jadi ketiga variable ini ada kaitannya walaupun mungkin dari judul lain hanya pengaruh pemanfaatan teknologi terhadap kepatuhan wajib pajak misalkan seperti itu berarti kan hanya dua variable saja itu tidak apa-apa yang penting ada kaitannya masih ada kaitannya dengan judul ini ada kaitannya dengan judul ini nah maka nanti tugas teman-teman ya dalam menentukan judulnya itu coba secara kelompok teman-teman petakan seperti ini petakan seperti ini lima artikel lima artikel untuk penentuan judul penelitian yang akan diteriti oleh kelompoknya ya diteriti oleh kelompoknya sehingga nanti di minggu depan itu teman-teman sudah punya judul sudah punya judul minggu depan untuk masing-masing kelompok sudah punya judul penelitiannya jadi ya sehingga sudah punya judul kita baru masuk ke bagaimana merancang latar belakang penelitian sampai sini ada pertanyaan teman-teman Pak yang terkait variabel tadi itu gimana Pak mohon maaf saya kurang jelas gimana yang minimal kan kita menentukan tiga variabel ya Pak ya minimal tiga variabel dalam pelitiannya itu variabelnya yang bebas Pak memanya yang variabel bebas ataupun variabel terikatnya itu bebas jadi tiga variabel itu terdiri dari dua variabel terikat eh dua variabel bebas dan satu variabel terikat ya Mbak untuk tiga variabel tersebut ya terdiri dari dua variabel bebas dan satu variabel terikat bagaimana Pak jika satu variabel bebas dan dua variabel terikat monggo yang penting minimal tiga variabel yang dikriti dalam kelompoknya pak mau tanya Pak mbak siapa tadi ini oh Nurma yang tadi itu kalau misalnya di artikel yang nggak ada URL sama DOI nya itu gimana Pak nggak mungkin pasti ada kalau dia sudah publis di internet pasti ada DOI ataupun URL URL itu yang ini Mbak ya URL itu yang ini URL itu yang ini ketunjukkan dulu ya yang dimaksud dengan URL itu yang ini ini URL https titik ini ini adalah URL jika tidak ada di apa namanya DOI ini kita copy kita masukkan ke podenya disini ya atau jika teman-teman masukkan ke dua-dua juga bisa masukkan URL masukkan DOI juga boleh tetapi nanti yang muncul yang diakui adalah DOI URL ini tidak dibaca jika ada DOI nya tidak muncul URL nya namun jika teman-teman mendapatkan artikel yang tidak ada DOI nya misalkan hanya URL nya saja contoh ya misalkan hanya URL nya saja maka akan muncul seperti ini retrieve form diambil dari mana gitu akan dikutip dari mana akan muncul link nya atau URL nya jika tidak ada DOI ya teman-teman ya dari jurnal apa nama situsnya apa jika ada DOI maka akan muncul DOI nya saja URL nya tidak muncul begitu ya teman-teman ya Mbak siapa tadi Mbak normal ya jika ada DOI maka caranya yang dimasukkan adalah DOI nya jadi teman-teman cari artikel yang terkait dengan konsentrasinya apakah publik atau kapajak silahkan tetapi tadi ya yang dicontohkan adalah 5 artikel tersebut memiliki korelasi atau memiliki keterkaitan judul walaupun tidak sama persis mungkin ya tapi ada karetanya sehingga apa sehingga teman-teman bisa memetak memetakan nah judul kita judul kita ini sudah apa sudah memiliki keterbaruan tidak atau tadi jika teman-teman sudah browsing ternyata semua judul kita sama semua maka solusinya agar memiliki keterbaruan adalah kita merubah teknik analisa datanya contoh tadi ya karena ini analisa-analisa berganda maka misalkan kita menggunakan analisa jalur atau analisa sem seperti itu ya untuk membedakan dengan pelitian sebelumnya begitu teman-teman sudah 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 ada pertanyaan lain ada pertanyaan lagi silahkan jika masih ada yang ingin tanyakan Pak mau bertanya ya silahkan Mbak berarti kita kayak awalnya itu nontonin tema dulu misalnya kita mau kayak pajak pengaruh ketaatan pajak terhadap penghasilan daerah misalnya gitu terus baru nyari artikelnya gitu yang berkesinambungan gitu ya Pak iya betul terima kasih Pak terima kasih ada yang lain Bapak maaf saya mau nanya saya mau nanya lagi terkait terkait metode atau teknik analisis data yang tadi tadi kata Bapak kan itu juga bisa diganti saya masih kurang nangkep Pak misalkan misalkan nih kelima artikelnya itu teknik atau metodenya sama semua itu boleh kita ubah atau penelitian penelitian kita nanti yang yang metodenya yang kita ubah ya penelitian kita nanti yang dirubah bukan penelitian orang lain oh berarti yang di artikel yang kita cari ini di tabelnya itu kalau gak diganti gak apa-apa gak apa-apa itu jangan diganti oke oke jadi contoh saja contoh saja misalkan itu yang sama berarti kita hapus bukan kita tidak menggunakan kita tidak menggunakan analisis itu kita menggunakan analisis yang lain ya tetapi pada saat kita meneliti nanti ya iya pada saat meneliti kita nanti tetapi tadi jadi kalau saya datang digunakan analisis tersebut kita tidak hapus tetap munculkan oke siap terima kasih pak memiliki apa namanya memiliki gambar bahwa ada perbedaan ya teknik analisis datang digunakan dengan pelitian sebelumnya gitu oke terima kasih pak terima kasih jadi kita nantinya perkelompok coba dipetakan itu tadi apa namanya artikel-artikelnya sehingga sudah memiliki judul pelitian untuk masing-masing kelompok sesuai dengan konsentrasinya sehingga nanti di minggu depan kita sudah kembali praktek bagaimana membuat latar belakang menekan praktek bagaimana menentukan judul mencari artikel yang berkaitan dengan judul pelitiannya nah tahapan berikutnya adalah merancang latar belakang pelitian berkaitan dengan judul yang sudah teman-teman pilih pak mau tanya untuk yang tugas tugas artikel ini lebih baik bersama konsentrasi pajak ke pajak atau pajak pabrik ya pak lebih mudahnya gitu untuk pengerjaannya kalau untuk pengerjaannya memang harus satu itu ya satu jenis artinya konsentrasi pabrik sendiri atau pajak sendiri namun manakala kelompoknya itu ada yang gabungan misalkan ya gabungan oh pak saya gabungan pak dari dua orang pabrik dan dua orang pajak ya tinggal diskusikan saja mau menurut yang mana toh juga kan yang penting teman-teman yang pabrik misalkan dari pabrik dan pajak pajak mengalah nih karena kalau orang pajak biasanya orang-orangnya baik-baik ya mengalah yaudah mengalah saja saya mengikuti teman-teman yang di pabrik judulnya apa tidak apa-apa yang penting kan teman-teman pajak sudah paham bagaimana cara mencarinya cara mencari sudah paham cara mematakannya juga sudah paham atau jika ingin belajar ya tinggal buat untuk pribadi masing-masing itu kan ya bisa kan teman-teman untuk pribadi jadi selain secara kelompok mengerjakan juga secara pribadi teman-teman bisa belajar jadi mana kalau nanti ingin membuat pelitian mandiri atau membuat skripsi teman-teman sudah terbiasa sudah bisa melakukan pemetaan artikel yang terkait dengan beritanya nanti jadi harapan saya walaupun ini berkelompok tetap ada kerjasama tetap ada komunikasi tidak sering mengandalkan misalkan karena tadi ada empat orang dalam satu grup yang satu orang aktif yang tiga orang mengekor atau pasif saya harapkan tidak seperti itu saya harapkan teman-teman yang lain juga aktif berkelompok bekerjasama berkolaborasi agar tadi secara kelompok dapat secara mandiri teman-teman juga menambah kahlianya skilnya karena kalau dikerjakan sendiri yang pintar yang mengerjakan itu yang teman-teman yang hanya mengikut saja tidak pintar-pintar nanti tidak bisa jadi pada saatnya melakukan pelitian secara mandiri kaget berarti apa ya kemarinnya caranya bagaimana ya jadi walaupun kelompok tetap harus aktif harus aktif berkontribusi berkolaborasi berkomunikasi agar dari itu secara kelompok dapat secara mandiri juga dapat itu teman-teman ya ada pertanyaan lain silakan Pak kalau izin bertanya boleh Pak Kusirin semoga Pak kaitannya tentang sistem yang apa ya tadi kan ada tabel-tabel dan untuk masukkan apa sih tadi kan ada formatnya ya jadi sistem panggil nah kalau di laptop itu nanti masuknya lewat mana ya untuk mengisi tabel tersebut tadi kan ada insert ada tabel tadi kan ada ada judul terus pengarang itu kan jadi satu di tabel nah itu sistem apa ya itunya dimana ya aku lihat di Microsoft Pak referensi Pak saya share dulu ya saya share dikerjakan menggunakan Microsoft Word ya lalu ini untuk tabel ini kan biasa ya menggunakan tabel ya insert kalau di sana kalau di sini kan disipkan insert insert table gitu kan ya kita buat enam kolom ada pun penamaan kolom ini yang nomor judul dan nama pelitian ini merupakan format baku ya dalam membuat teringkasan pelitian terdahulu jadi formatnya emang seperti ini formatnya ya yang 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 mana nih Pak format yang ada di apa itu namanya itu kan di atas ada ini apa ya Microsoft Word yang paling atas no 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 tapi kalau di laptop nggak 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 sama gitu loh yang paling atas yang mana Pak maksudnya Pak pengelola sumber yang itu pengelola sumber itu tadi Pak oh referensi pengisinya itu Pak oh ya jadi isinya ini ya kalau ini kan kebetulan bahasa Indonesia ya kalau di tempat Bapak kan bahasa Inggris ya iya nah ini pilihannya referensi Pak di bahasa Inggris itu referensi referensi klik itu nanti pilih manage source kelola sumber iya bahasa Inggrisnya kelola sumber aneh ya kalau di Inggrisnya manage source manage source ada Pak reference lalu manage source ini saya baru tahu kemarin kan office saya sempat error lalu saya beli ini office yang 365 yang original ternyata munculnya formatnya bahasa Indonesia saya juga bingung juga nih jadi agak aneh bahasanya kalau bahasa Indonesia ya bahasa kita kan ada boleh-boleh dikit walaupun bulenya boleh lepotan nah kalau untuk memunculkan ini Pak memunculkan nama peneliti apa tinggal ketikin aja kalau disana itu insert citation insert citation kalau disini sisipkan kutipan kalau disana insert citation nanti Bapak tinggal pilih nama mana penulis yang akan Bapak kutip sesuai dengan judulnya nah dan pun formatnya adalah disini kalau disana itu ada style ya kalau disini kan gaya disana mungkin style style-nya apa jika disini masih bukan APA Bapak tinggal pilih saja ada panas itu tinggal Bapak klik pilih yang APA ada yang ada yang Chicago ada yang Ghost ada yang Harvard format default di sana tinggal terubah menjadi APA karena yang kita gunakan style untuk pustaka adalah APA begitu Pak Kusin bisa dipahami Pak ada lagi yang ditanyakan Pak berarti maaf Pak saya nanya kalau umpamnya dalam penyusunan skripsi nanti ada format yang wajib diikutin gitu Pak iya ada pedomanya nanti itu biasa nanti waktu kita di semester akhir ya Pak baru dapat format itunya format apanya ini format dalam penyusunan membuat skripsi untuk perdoa penyusunan skripsi sebenarnya sudah bisa sudah bisa didapat Pak di download dari itu di download di apa download di Siti Ami nanti saya share deh ya saya share tapi itu tahun 2019 yang baru yang 2021 sedang apa yang revisi sedang di sedang di review tapi secara umum tidak terlalu beda ya dengan yang tahun 2019 hanya ada perubahan sedikit berkaitan dengan contoh-contoh tapi secara pedoman atau secara panduan hampir sama sih tidak ada perubahan ini saya share deh ya yang 2019 agar teman-teman memiliki gambaran seperti apa jadi yang kita bahas ini tidak keluar dari pedoman penyusunan skripsi yang ada di Siti Ami dan juga karena ada seperti ini membuat ringkasan pelitian terdahulu kalau di pedoman itu atau di skripsi itu masuknya di bab dua ya ringkasan pelitian terdahulu nah kenapa ini saya jadikan langkah awal dalam peruntuan judul karena nanti dari sini ya dari apa dari teman-teman yang melakukan ringkasan pelitian atau rekapan pelitian ini teman-teman tinggal pindahkan saja ini ini nanti abstrak ini pindahkan ke bab satu teori-teori atau jam pelitian masuk ke bab satu teknik ini di bab tiga hasil bab empat untuk teorinya bab dua diambil dari variable activity tinggal dikembangkan apa teori berkata dengan konten pelayanan bagaimana definisinya gitu menurut siapa gitu teman-teman jadi dari tabel ini sebenarnya sudah mencakup keseluruhan isi yang ada di skripsi dari bab satu sama dengan 25 ini adalah cara cepat dalam penyusunan tugas akhir teman-teman tetapi yang kita harapkan dalam dalam satu sepateri ini adalah berupa jurnal berupa jurnal tetapi sistematikanya tidak keluar dari pedoman peluisan skripsi yang ada di skripsi begitu teman-teman baik pak terima kasih pak terima kasih ada pertanyaan lain sebelum dibubarkan nanti ini videonya saya share di grup seperti kemarin untuk teman-teman bisa pelajari di barangkali ada yang tertinggal atau yang belum klik dengan apa yang saya sampaikan jika ada pertanyaan yang belum sempat diutarakan silahkan bertanya atau utarakan dalam grup itu ya teman-teman ya baik pak ini apa nih li mp angso kurniawan gitu ya nanti dibantu dibantu cek apa namanya teman-teman grupnya ya anggota grupnya ya tadi kan ada beberapa yang belum yang belum selesai kan ya membuatkan pembuatan kelompoknya ya jadi untuk kelompok untuk kelompoknya saya sertakan kepada teman-teman tadi ini ini kan ada beberapa yang belum nih seperti kelompok kelompok berapa nih kelompok 9 ya kelompok 9 belum ada namanya itu tinggal diisi silahkan itu kelompok 8 ada 6 orang bisa gak dipisah halo kelompok 8 mbak Mila mbak Mila ada 2 nih mbak Mila Aulia mbak Mila Kholisa jadi ada baiknya untuk kelompok itu maksimal tadi kan ada 36 orang ya 36-35 ya satu kelompoknya satu kelas ya 35 ya 35-35 artinya kalau 9 kelompok rata-rata 4 maksimalnya 5 gitu ya eh gak ada yang 5 ya 4 rata-rata kan ya kan 35 kan 35 orang kan ya teman-teman ya jadi untuk ini ada 9 kelompok maksimal 4 orang ya untuk kelompok 8 yang ada 6 orang tolong dipisahkan biar gak berantem dipisahkan ya buat kelompok baru karena kelompok 9 belum ada namanya tuh ya mungkin yang kalau memang itu sudah full berarti kelompok 8 dibagi 2 ada yang 3 orang di kelompok 8 3 orang lagi di kelompok 9 begitu ya teman-teman ya karena kalau banyak seperti ini saya yakin deh nanti akan mengandalkan temannya yang rajin yang lainnya hanya itu saja numpang tenar pak mau nanya pak ya silahkan mas pak itu satu kelompok harus satu konsentrasi ada baiknya ada baiknya satu konsentrasi ada baiknya namun jika tadi satu konsentrasi sudah penuh fullnya kelompoknya bisa bergabung dengan kelompok yang lain yang beda konsentrasi nah untuk judul silahkan di apa namanya dikemasihkan dimusyawarakan judulnya apa serah monggo yang penting teman-teman yang lain bisa bisa dan paham bagaimana merancang atau mengumpulkan artikel gitu dalam menentukan topik yang akan diteliti walaupun beda topik tapi teman-teman memahami alurnya yang penting memahami alur memahami apa namanya trik-triknya seperti itu iya gak apa-apa mbak itu baik-baik semua kok teman-temannya jadi walaupun beda jurusan tapi satu tujuan iya jangan grundel tidak apa-apa beda jurusan satu tujuan kan sama juga yang tadi ya teman-teman teman-teman pahami alurnya alurnya pahami cara-caranya dalam merancang atau meringkas artikel penelitian itu yang penting ada pun topik saya memberikan teman-teman teman-teman sudah pada dewasa ya yang memilih kira-kira mana yang tepat yang teman-teman bisa kerjakan dalam penelitiannya begitu teman-teman ya ada lagi yang ingin tanyakan oke jika tidak ada ya saya tutup ya jika tidak ada saya akhiri kepertemuan kita malam hari ini lebih kurangnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum Wr Wb Waalaikum Wr Wb Waalaikum Wr Wb